Nah, sekarang kedengeran kedua-duanya Aduh, sorry-sorry, maaf, jadi penuh perjuangan ya Banti, apa kabar sih? Bye Aduh, udah lama banget, Banti kita bisa mulai aja ya? Yuk Oke, sebentar Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Itu keren banget tuh, hits banget Sama itu lagi loh Malam ini ku nanti bahagia sejati Walau makan milikku lagi Itu lagunya aja ngarang yang bawain poni Ya, bener Aku ingin kau lupakan tali janji bersamanya Oh, kasih Tak dapatkah kau lihat di jiwaku Kalau ada kamu kan aku nyanyi sendiri Tapi kalau yang harus ku hadapi Berarti, apa kabar? Sibuk apa sekarang? Si ibu, biasanya saja lagi bikin trio sama si Dina Mariana sama Happy Pretty kalau di musik Tapi aku lebih banyak sekarang, 70% sih ke dunia healing sejak tahun 2003an lah gitu Think coach dan meditation Berarti pelan-pelan dunia nyanyi ditinggalkan atau dibikin slow? Dibikin slow Hobi aja Ah gitu Terakhir keluar album tuh tahun 2012 Ah ya Project Bebas Tau itu Aku ngikutin loh semua lagunya Oh ya Maaf, lagu-lagu beberapa lagu yang dinyanyi festival-festival juga ya Ya Apa tuh judulnya ya? Salam kuuntuknya Salam kuuntuknya Aku kan melahir hati yang meraja Terperjumpa denganmu Tau itu bersantanya Gika itu akan Terjadi dalam cinta hidup kita berdua Ku yakin kena Kau berjumpa Orang yang lalu Wapasanku Untuknya Lu kebanyakan banget hafal-hafal Gue aja lagu gue sendiri gue lupa Ah bukannya sekedar hafal Satu notasi, dua ketukan aja gue langsung tau dah Gue yang ingetin lagu-lagu itu singok Singok Dia yang kasihin semua Oh ini lagu gue ya Ada di karisma Indonesia X Soekarno Ada di sini-sini-sini Gak inget sama sekali Goblok Tapi bukannya dulu Mbak Antip Atlet renang kan Jaman dulu banget Iya awalnya Waktu kecil sampai SMA Atlet renang Habis itu jadi pengarang lagu Karena menang lomba Gak sengaja Terus sudah gitu Oh jadi ini dulu Masuk Suara Merdika Ya kan setelah Abis atlet itu Dulu kan Suara Merdika Ngetop banget tuh Grup tari Kayaknya semua anak-anak yang Kalau udah bisa masuk sana Kayaknya lokeran banget Bener Jadi ikut audisi Sekarang nantulin temen Eh tau-tau keterima Audisinya tuh Waduh Mas Guru Sukarno Putra itu Susah banget tau gak Suruh lari-lari Merdeka Suruh lari Tari Indonesia lah Mau legong Mau bedoyok Apa yang kita bisa Terus ada audisi Tulisan juga Tentang batik-batik Dan aku segala Sementara Eko gak tau batik-batik Jadi capus-capus Ya tau yang parang Kawung Tau ya Tapi kan Kalau di Guru Sukarno Putra Batik-batiknya Aneh-aneh Pertanyaannya gitu Tapi terus masuk Nah abis itu Kenal sama Aji Sutama Chandra Darusman Diajakin Masukin ke festival lagu Gue Nah sekarang Dibeturin sama Mas Chandra Sama Mas Aji Eh tau-tau menang Yang salamku untuknya Iya Ya udah Terpaksa jadi pengaruh lagu dong Gelora hati ini Yan meraja Dan juara satu ya Fina disitu ya Juara satu Mbak Antis sebelum Nyanyi kan renang Terus Mas Aji ngajak Untuk ikut lomba Sebelumnya pernah Pernah ikut Latihan vokal Atau mungkin Sekolah musik Atau apa gitu Enggak Tapi aku Sekolah piano Sampai kelas 6 Di YPM Sekolah piano plastik Dan salamku untuknya pun juga Dancernya berarti suramardika dong ya Enggak Dasarnya klasik Jadi aku ngarang pertamanya kan Itu kan Gelora hati ini Kiamar aja Itu kan Chandra Darusman tuh Gaya ini Chandra Darusman kan Lagunya Tengtong 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 Klasik Klasik banget Terus kan Terus aku kasihin Tiba-tiba udah dateng lagi Itu udah kayak gitu Terus Aku bikin mirip gitu Ya dasarnya ya Tengtong 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 Sama Gelora hati ini Sama Ya kan Ya dipopin lah Sama Mas Aji Sama Bang Chandra Setau aku sih Bang Chandra Tapi Bang Chandra Gak mau ditulis namanya Gak tau kenapa Terus Udah gitu Aku suruh Bikin lirik Aku belum pernah bikin lirik Apalagi untuk lomba kan Ya tapi Aku suka bikin-bikin puisi Diary-diary lah Zaman dulu gitu kan Ya udah aku bikin aja Salamku untuknya Terus masukin Berdua Mas Aji Itu tuh juara satu Jadi kan terpaksa Dan itu karya pertama Iya Aku sebelumnya ada kontennya Mas Aji Enggak Dan aku disini Di channel ini Sebelumnya ada kontennya Mas Aji Dan Mas Aji bahas itu Bahas salamku untuknya Sama Aji Rianti Sampai dibahas Backing vokalnya Itu kostumnya dari Tang Yunas Free Blah-blah-blah Titi DJ Masih backing vokal Sama geng-geng teman-teman gue Terus Manti di beda Yang musik Ada persen siapa aja sih Salamku untuknya Salamku untuknya Juara Terus Ada beberapa Semoga Lestari Masuk final Terus udah gitu Yang dibawain Fonny Sumlang Apa ya judulnya Tapi ada Fonny Sumlang Aku masuk Lima besar Festival pop Juga sendiri Aku tau deh Finalis lah ya Tapi kan finalis juga Udah lumayan Juga finalis Dinyanyiin Harvey Kalau Berdua abang Terus Kalau Yang itu Yang dinyanyiin Fonny Aku lupa judulnya Kembali lah Apa gitu Aku lupa Kau kembali Kau kembali Kau kembali Itu finalis juga Sendiri Terus udah gitu Menambah Award lah ya Udah gitu-gitu aja Kayaknya musik Biasa-biasa Tapi lagunya Mbak Hanti Abadi loh Iya Cuman lah Itu ya Evergreen ya Bener Dan Bener-bener Nggak basi Itu jaman sekarang Natasi-natasinya Nggak basi Mengapa Kau tinggalkan aku Itu Dengerin nggak Tau-tau-tau Itu bedu andre Tapi kalau itu Mengapa Kau tinggalkan aku Bapak Kau Kau Untukku Terus gini Sekarang Sibuknya Tadi Healing Apa sih Healing Healing Itu seperti apa tuh Healing Itu maksudnya Seperti apa sih Jadi Kan gue Itu kan Kalau pencapaian Kayaknya hebat banget Jangan dulu ya Maksudnya Gue Anak menteri Anak muta besar Dari Dari Melek Sudah cukup berada Terus jadi Perenang Nasional Sampai Asian Games Terus sudah gitu Jadi penari Suara Namah Mika Keren banget Jaman dulu Terus sudah gitu Pencipta lagu juara Terus habis itu Bikin album rekaman Ngehits Ada kamu Dulu Jukup jual berapa ya Gue gak tau deh Banyak sih 500 ribuan 500 ribuan Kayaknya Terus sudah gitu Kan Jaman dulu Laporannya gak jelas Oke Buka Rekonding Company Jaman dulu ya Abis gitu Gue Ngarang buku juga Udah telapan Di Alex Media Komputindo Dan Gramedia Pusat Utama Tapi gue tuh Gak pernah bahagia Waktu itu Oke Sampai Bukan sekarang ya Sekarang Sekarang happy banget Gue tuh Di Amerika tuh Yang Nih hidup apaan sih Gue kebangka loh Dengan medali-medali Asian Games Seagames Font and everything Gitu Biasa aja Simpen juga Kagak Tercatatnya Di Komi ya Aku masih diundang Sebagai mantan Asian Games Gitu gitu Tapi Aku ini Biasa aja Aku lebih Mempertanyakan Hidup ini tuh Apa sih Gitu Kayaknya gue Kata orang-orang Gue hebat Tapi gue Biasa aja Gitu Gitu Biasa aja Gitu Gak ada Harap Terus apa Udah menang Terus apa Gitu Udah juara satu Terus apa Gitu Gak ada Biasa aja Biasa banget Gitu Ada kekosongan Maksudnya Habis menang Terus ngapain Lu deh Habis juara Terus Mau ngapain Terus ngapain Benar-benar Kecuali Putri Indonesia Dilepar lagi Ke machine force Atau apa Gitu ya Ada next stepnya Gitu loh Kalau ini kan Nggak Udah 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 Abis gara Terus Abis gara Terus apa Gitu Terus Gini aja Besoknya juga orang Udah lupa Paling tahan Setahun lah ya Juara gitu Terus orang juga udah lupa Jadi gue nih Mempertanyakan tuh hidup apa Sampai gue Gue mau mati aja deh Gitu Sempet kepikiran Gitu Sampai duduk Iya Di Amerika tuh Gue duduk Di jalan raya Malem-malem Malem-malem hari Nggak terlalu raya sih Samping apartemen tuh Ya kan Pas duduk gitu Kagak ada mobil lewat Untungnya Sampai separah itu Kesannya How is my life lah ya Jaktunya Ya apa sih Ya tujuannya apa sih Mungkin gitu kali ya Apa sih Nanyain definisinya Hidup mungkin Nggak ngerti pokoknya Mungkin itu perjalanan spiritual Bahkan gue disuruh jadi healer Mungkin ya Yang merasakan banyak hal Ya kan Tapi Ternyata itu ilusi gitu loh Rasanya Biasa aja gitu Kok orang-orang ngejur-ngejur Kayak ginian Dia pengen Sukses See you on the top Lu belum pernah ke top sih Jadi Lu belum pernah ke top sih Jadi Pas udah ditempol nih loh Sendirian And then Habis sendirian gitu Lu Kan pasti kalah Kalau udah di atas kan Pasti Nggak ada jalan Selain ke bawah Terus lu pasti Ketakutan kalah Jadi lu Nyari lagi Nyari lagi Lu Usaha Kapan selesainya ya Kayak gini Gitu Dan Aneh banget deh Gitu Bagi gue Udah freak Pikirannya Terus lu udah liat gini Ini kan Buminya Allah ya Kenapa ya Mesti Berantem-berantem Antar negara Lombak-lombak Gitu Buat aku Yang sik Gitu Negara kan Nggak ada Negara kan Nggak ada Gitu Pokoknya gue freak Gitu Negara kan Cuma ciptaan aja Nggak ada kan Buminya Allah Kan gitu Kayak gitu Gitu Pertanyaan-pertanyaan Mendasar yang Filosofis Tuh Di kepala gue Terus Gitu Yang sampai gue Nggak ngerti lah Hidup di planet earth Aneh manusia-manusia Katanya Buminya Allah satu Tapi ada negara Masuk sini Susah Mesti visa Mesti cacar Mesti Dulu kan gitu kan Banyak rewel Gitu ya Terus Pas udah menang Biasa aja Gini-gini Tapi suruh menang lagi Suruh menang lagi Cake banget Gitu Apa Gitu Akhirnya gue Peng mati itu Terus Tapi Perjalanan Nggak simpul Kesadaran sendiri Bukan berarti Gue Nggak Melakukan Ritual Agama Gua rajin Gitu kan Ada orang Cuka bilang Lu mau bunuh diri Karena kurang Beriman Kurang Ibadah Gua Ibadah Semuanya Tapi Pikiran Itu ada Terus Gitu Hidup Hidup Aneh Gitu Jadi Kesimpulannya Saat itu Kepikiran Apa sih hidup ini Gitu kali ya Iya Mau ngapain sih Gitu Manusia tuh Mau ngapain sih Gitu Gitu Gimana dong Nextnya Sitting Akhirnya gue mencari Tau pikiran Tentang pikiran Kenapa Tentang pikiran Gue Tentang pikiran Tentang pikiran Tapi Tentang pikiran Tentang pikiran Gitu Oke Terus gue mulai Itu yang Sebenernya gue yang mikir Atau gue yang sadar Akan pikiran Nah Mulai itu gue Rumi Kan Rumi Ada kan Gitu kan Yang sadar Akan Gak usah pikirin Pikirannya Lu yang Lu sadari Siapa yang sedang Berpikir Yang pikiran Itu kan Ngolong Kan kita suka gini Gue pengen Berpikir positif Tapi gak bisa Tiba-tiba Negatif yang keluar Berarti kan Gak under control Gue Bukan punya gue Gue gak bisa Berhentiin pikiran Gue Gue pengen Bahagia Tapi kok gue Sedih Gitu Apa Gue kosong Paham Paham Terus yang punya pikiran Gitu Pertanyaan gue Ini bukan Pertanyaan Filosofis Untuk mengenal Diri Akhirnya Sampai lah Aku yang Belajar-belajar Kan Yang tentang Main-main gitu Mulai awalnya sih Hipnoterapi EFT NLP Blah-blah Energy healing DMA healing Apa Gue semua Healing-healing Gue udah Gue pelajarin New age Sampai yang Sakti-sakti Gitu loh Yang kebal-kebal Kebetulan itu Gak mau Belajar juga Kebawa Karena aku kan Presenter Acara alternatif Anteve Jadi ketemu lah Orang-orang sakti Dan dukun-dukun Dan Whatever-whatever Itu Jadi aku Kebawa Kebawa Aku bisa ini Bisa ini Dapet batu Yang bisa bikin Kebal Rambut gue Gak bisa digunting Apa Segala Itu aneh Bagi gue Gitu Maksudnya Apa sih Jadi perjalanan Akhirnya Akhirnya gue Mengerti Oh Pikiran Itu Dan perasaan Itu adalah Teknis Untuk Kita bermain-main Di dunia Di dunia ini Tapi sejatinya diri kita Itu Adalah Ilahi Dalam diri Gitu Gue mulai Ngerti itu Bahagia Tiba-tiba Dateng aja Tanpa reason Walaupun gue Gue gak pencapaian Apa-apa Gitu Tapi gue Happy Dan gak ada Guru spiritual Yang dateng Ngajak Untuk sesuatu Ada Jadi aku Terbawa Terbawa Terus Diperjalankan Tapi kalau sering main Nama dukun-dukun Ntar Gue ikutan Manggil Nyai Rianti Nyai Anti Kenapa Kalau sering main-main Dengan dukun-dukunan Yang rambut Yang gak bisa dipotong Blah-blah Tadi Ntar Panggilannya Jadi berubah Jadi Nyai Anti Ternyata Itu emang Power of our inner Everybody can do it Semua orang juga bisa Kalau berlatih Berlatih memupuk energi Whatever deh Energi kan Gak ada positif Negatif Kita yang memberi meaning Positif atau negatif Energi kan Kayak pisau Pisau negatif Bapak? Pisau negatif Bapak positif? Gagak tau Kalau dipakai buat masak Terus Positif Bikin kasih gue makan Jadi positif Tapi kalau Bapu-bunuh Jadi negatif Iya jadi negatif Nah pisau It's pisau Energi It's energy Gitu kan Energi bisa dibentuk Menjadi apa Ya kan Bisa jadi apa Bisa bikin lo jadi Powerful Tenaga dalam Sakti Mewujudkan ini Apa-apa-apa Gak sesuatu yang aneh Yang goib-goib itu Gitu Percaya beriman Dengan yang goib Oh gue ngerti Yang goib itu adalah Cuman yang Kita gak ngerti Dan kita gak liat Tapi terus gue Pikir-pikir lagi Eh remote control Juga goib Benar 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 ya Iya Bahkan kagal liatnya Udah Tapi bisa nyalain Setelah Kalau momennya gue Ada di jaman dulu Mungkin gue jadi Dewi-dewi Dipuja-puja Gitu kan Karena saksi bisa Nyalain Bisa matiin Akhirnya aku belajar Tentang energi Vibrasi Frekuensi Oh bernyatnya Sound itu Memang Shaping Shape Mewujudkan bentuk Sound Aku jadi ngerti Everything is vibration Everything is energy Everything is frequency Ya udah Gue tap into frequency Yang tinggi aja Supaya gue bahagia Gitu Dan sekarang Sudah mendapatkannya Udah dong Udah lama Gila ini udah Terakhir tahun 2002 Oke Tadi awal Kita ngobrol Ada bahas Lagi ada proyek Dengan Dina Mariana Iya Itu proyek apa sih? Lagi bikin Trio Tapi trionya Mati segan Hidup tamang Sibuk Serem banget Maksudnya gimana? Sibuk masing-masing Jadi susah banget Ketemu Kayaknya udah 3 tahun Lagunya udah selesai Udah apa-apa Cuman belum-belum bikin Videoclip Ada aja Yang ini sakit Yang ini sibuk Yang ini pergi Yang ini begini Yang ini begitu-begitu Siapa aja Tiga orangnya? Iya Happy Happy Pretty Dina Mariana Sama aku Happy Pretty Big Size Trompet Oh ya Oh Happy Pretty Trompet Iya iya I know I know Dulu dia punya ini loh Dirimu satu dulu Iya Iya Suaramu lagi Iya Iya Tapi masih Sekarang masih jalan Di tempat proyeknya Jalan Jalan Sekarang nunggu Kita udah Dapet sih Apa Yang mau bikinin Videoclip Dan sebagainya Nunggu Covid-Covid Yang lebih Gimana lah Gitu ya Oke Nah inilah Project bertiga ini Lagunya karya Mbak Anti Iya Itu karya terakhir Itu saat ini Anak kan gak modal Kalau karya aku Kok begitu sih Kok begitu sih Bukannya Mahal karyanya Irianti Enggak Maka dipakai sendiri Kita-kita Jadi ya temen-temen Enggak perlu membayar Dibuka Advance atau apa-apa Segala Bisa pakai-pakai aja Gitu Kita kan Swat Swat India 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 Ya penasaran ini Tapi gak mungkin Masih rahasia kali ya Masih rahasia dong Raja Insya Allah Tahun depan Baru keluar Aduh Sop Kitanya Aduh Aku masih cari bocoran Amat Di nama Riana Juga ini Sebenarnya Iya Jadi Innernya Kita tuh Kayak Belum Siap gitu kan Sibuk Shooting-shooting Pergi kesini Pergi Kayak Udah kebiasaan Jadi emak-emak Enak Di rumah Yang lain Kan kalau Jadi artis kan Agak Ribet ya Sebenarnya kan Penampilan Baju Serang Gitu-gitu Tapi mbak Anty Jujur Dengan dulu Ada kamu Yang diusia segitu Nama sekarang Cantiknya sama loh Oh really Serius Serius Bedanya Dulu rambutnya Gak merah Ding Iya Tapi zaman itu kan Trendnya Gak begitu Kenciran aja Terus karyanya Mbak Nanti apa-apa Dia sih Yang hits Aku lupa deh Selam kuntuknya Ada kamu Keren banget Kalau yang aku nyanyi Itu Yang Oh ini tuh Masih ada Cinta Yang tersisa Rida Sita Dewi Iya Masih ada Cinta Yang tersisa Ku berikan Bila kau berubah Oke RSD Tau ya Terus apa lagi dong Gue lupa Ada gak sih Seratus lagu Ada Ada Tapi kan Enggak hits semua Enggak kayak Aji Susama Lumayan-lumayan lah Gitu Hits juga beberapa Makanya dapet award Tapi Bukan kayak Siapa ya Kayak Channel Doroson Enggak gitu-gitu Aman Karena gue mah Bukan sibuk Berkarya Gue sibuk Mempertanyakan Hidup ini Jadi Enggak penting Bagi gue Gitu-gituan Dulu Jadi Lebih memperdalam Spiritualnya Jatuhnya ya Jadi Kalau Ada yang Ngajak Ngarang-ngeragu Makanya Aku banyak Ngarang-ngeragu Bersama-sama Orang-orang kan Karena diajakin Kalau gak diajakin Ya gue ngarang-ngerang Gitu Karena gak penting Bagi gue Yang penting itu adalah Ini apa nih Life Gitu Akhirnya Mungkin jadi healer Karena itu Kalau sekarang kan Kebtean orang-orang Gitu-gitu Gampang Aku bisa Memandunya Dengan kata-kata aja Langsung Dia bisa Merilis Gitu Jadi ada yang Trauma 30 tahun Karena bapak Bapaknya bunuh diri Di depan dia Satu sesi sama aku Bisa Hilang traumanya Terus kemarin Anak ngedokter Juga trauma Diperkosa 5 tahun Sampai mimpi-mimpi buruk Terus Pergi ke Conventional Medicine Gitu Gak cocok Ya kan Gini-gini Terus ibunya inget gue Terus ikut Ikut Healing sekali Sudah tidur Nyaman Gitu-gitu Ya bukan gue ya Maksudnya gue kan Fasilitator doang Tuhan Ngapain sih mbak Mungkin pikirannya kali ya Yang dibikin Lebih bagus Ya yang dibikin Penelitian tuh pikiran Pikiran Ya kan Mentrigger emosi Emosi mentrigger pikiran Bulak balik Keluar hormon Hormon-hormon yang Bikin kita Nggak seneng Jadi Nah gimana tuh Terus caranya Ngilanginnya Nah Kadang-kadang kan orang Kalau pada saat bete Pengen ngilangin bete Ya kan Pada saat nggak bahagia Pengen bahagia Dualisme kan Nggak bahagia Jadi pengen bahagia Lagi sakit Pengen sehat Ya Dan disitu Ada Energi Kondisi Ketidak terimaan Ketidak puasan Ya Ketidak puasan Oke Jadi kita lagi bete Pengen nggak bete Begitu kita terima Kita lagi bete Akui sejujurnya Dan izinkan Untuk hadir Bukan action ya Hahaha Hadir Rasa itu Terus Sadari Amati Mindful Terus lepaskan Kita Decision Untuk melepaskan Dilepas Ada ritual Khusus nggak Nggak Mungkin harus Istirahat sekian jam Atau mungkin Harus dalam keadaan Clean All gitu loh Nggak Nggak Cuma ditanya aja Pikiran Cuma ditanya-tanya aja Nggak penasaran dengan Dengan healing tadi Pengen face to face Aku gimana sih Gitu lah Ya Gampang kok Semua orang juga Sebenernya bisa Jadi itu namanya Sedona Method Kalau aku agak Komodif dikit Sedona Method itu Sangat simple Tapi ternyata Powerful Jadi kita Menyingkatnya Cuma proses yang Sedona Method Basic ya Oke Proses pertama Proses basic itu Adalah Cuma kita Menyingkatnya Jadi air Lalu Masuk zona nih Apapun perasaannya Akui Misalkan Gue pengen Gampan Si Henry Gitu Ya kan Nah kan Kalau Mampangnya Kita Nggak masuk lagi Terapi Kan Nggak boleh gitu Loh Ya kan Ada perlawanan Nggak boleh gitu Nggak boleh Ada positif negatif Kalau lagi terapi Kalau lagi terapi Apapun Perasaan Mau negatif Mau apa Akui Air A nya Akui I nya Ijinkan Untuk muncul Dijinkan Jadi ini Welcoming Semua Terus R nya Release Jadi Terima Terima dulu Terima dan Akui Terima dan Akui Is there Any Welcoming Here Gitu aja Panduan-panduannya Berarti Nggak ada mantra Mantra Khusus Nggak Keren loh Penasaran loh Penasaran Dengan Bahan Caranya Begini Telepon Gue Ngerasain Sendiri Gue Pandu Cuman Gitu Aja Akuin Perasaannya Ijinkan Untuk Muncul Seutuhnya Tanpa Dikomentarin Kan Kita Kalau ada Perasaan Kita Mementarin Kenapa Gue Jadi Ini Penyebabnya Gini Banyak Ocehannya Setok Nggak Usah Amatin Aja Berarti Jatuhnya Ini Controlling Emosi Menyadari Bukan Kontrol Kontrol Itu Dilepaskan Kontrol Itu Ketidakterimaan Terhadap Apa Adanya Makanya Lu Pengen Kontrol Kita Mau Di Kondisi Iflas Kita Terima Dulu Dirasa Berarti Memanage Jatuhnya Bukan Menyadari Tidak Memanage Let Life Happening By Itself Keren Manti Gak Nyangka Mungkin Ini Efek Apa Ya Dulu Mantinya Udah Dapat Semua Bener Everything Finish Gitu Kan Udah Next Nya Gue Harus Ngapain Dan Kayak Dapat Ilham Kali Apa Ternyata Nggak Jelas Juga Ternyata Manusia Nggak Tahu Kita Tuh Tahu Tapi Kita Nggak Tahu Sebenernya Kita Nggak Tahu Apa Semesta Ini Segitu Kompleksnya Kita Nggak Tahu Apa Tapi Kita Sebagai Ego Suka Tahu Ya Kan Nih Sekarang Nih Contoh Bagaimana Perjalanan Pertemuan Lo Di Zoom Ini Kalau Lo Bisa Terangkan Lo Hebat Jadi Tuhan Kapan Dulu Ketemu Terus Ayo Si Siapa Android Si Google Gitu Apa Si Android Lo bikin Android Karena Irianti Suatu Waktu Tahun 2021 Ingin Zooman Sama Henry Gitu Kan Harus Ada Setiap Setiap Sesuatu Berkaitan Sama Yang lain Terus Kita Abis itu Klaim Karena Gue Gak 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 Semesta Karena Tuhan Karena Allah Sebutannya Beda-beda Tergantung Kuyakinan Lo Gak 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 Menyempitkannya Menjadi Karena Gak 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 Lo Harus Sadarin Gak 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 kalau gak ada android gimana, kalau gak ada pulse gimana, kalau gue gak pernah ketemu, lo gak kenal gimana, siapa yang kenalin lo sama gue, kenapa gue jadi penyanyi jadi gue ketemu sama lo, kenapa itu panjang, gak pernah berhenti, itulah kebesaran Tuhan, gimana bisa ngatur pada momen ini gue bisa ketemu sama lo di zoom gimana cara ngaturnya gimana jangan kok tau berarti jatuhnya gini, kalau tentang ini spiritual ini agama tertentu atau boleh semua agama iya dong, kan semua orang punya spirit makanya spirit Tuhan iya berarti dia beda agama pun boleh aja discuss dengan Mbak Anti ya iya, kan mengenal diri diri kan gak ada jiwa kan, gak ada agamanya kita tidak bahas religi disini ya udah jadi karakter personality tubuh, baru gitu kalau itu kan gak ada gitu-gituan gitu luar biasa loh dan aku belum denger dimanapun berita tentang Irianti Edring Praja S apalah ini spiritual atau apalah ini namanya gitu loh ini healing coach ya jadi healing coach ya katanya belum media belum banyak ini ya belum banyak tau ya iya gak usah lah hahaha coba lihat di mata ku coba dengarkan lagu ku pasti ada kamu coba lihat di kenyengku dengar dendungan daraku pasti ada kamu terbang jauh bawa kabar cerita bahagia tentang kisah chindah perubah